Yo, sobat-sobat Idol Hero Balik lagi bareng gue, Hope Gaming Akhirnya kita udah mempunyai informasi Yang detail Tentang event mulai besok Gue tuh selalu nunggu informasi Yang detail, baru gue mau ngasih informasi Biar jangan terlalu banyak buat Ini ya, spoiler-spoiler Yang tidak jelas ya Jadi pengen yang sedetail mungkin Sebelumnya gue mau minta maaf dulu karena suara gue agak cempreng Gue kebanyakan dinas malam Jadi daya tahan tubuh agak Berkurang Tolong dimaklumkan Yo, soalnya ada banyak yang perlu kita bahas Jadi kita langsung aja ke informasinya Mulai besok Yoi, jadi ini dia new update Yang akan dimulai dari Tanggal 15 April besok Sampai dengan tanggal 21 April Oke, jadi Di event ini kita punya event Scalabrine Soalnya satu event yang gue paling suka Mengalahkan si Ims Adventure Jadi kita akan mendapatkan 15 kapak Dan juga 1 Super Wishing Fountain Setiap hari Ingat teman-teman Jangan lupa gak log in Kalau kalian mau ikut secara maksimal di event kali ini Apalagi event kali ini ada event Easter atau event Pasca Tolong log in tiap hari untuk dapetin si kapak ini ya Karena kapak ini akan sangat-sangat berguna pada saat kalian mengikuti Teman-teman mengikuti event Ini Bani-bani ini ya Event Easter Kita juga punya 1 Super Wishing Fountain Sekarang Super Wishing Fountain udah gak ada eventnya Jadi bisa dimainkan terserah kalian Oke, yang berikutnya Kita akan punya Sky Labyrinth Nah, kalian bisa ngeliat sekarang Sky Labyrinth itu ada hadiah tambahan Yaitu Itu apa namanya ya Kalau disini Blah-blah-blah-blah-blah Gak ada ya Kayak benang gitu ya Pokoknya kayak benang untuk buat boneka nanti Sekarang kalian bisa Kita bisa hitung langsung ya Kalau free-to-play itu biasanya bisa nyampe ke lantai 6 Jadi dapet fix 60 benang itu udah pasti di tangan ya 60 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 60 benang udah pasti di tangan kalian Jadi langsung diingat itu dulu ya Kita lanjut dulu ke yang berikutnya Nah, ini kita punya Mysterious Chest juga Yang ada di event mulai besok Jadi teman-teman Ternyata kita butuh banyak gems ya Sebenarnya kalau Mysterious Chest Gue tuh biasanya cuma beli yang paling gede doang Yang 8 ribu ya Cuman sekarang dia ngasih telur juga tuh yang di sebelahnya Ada telur yang dari 500, 1500, 2500 Sampai 4 ribu pun ada telur Ada yang 6 ribu gems Tapi dia cuma ngasih 200 wishing coin Menurut gue gak worth it banget 200 wishing coin untuk 6 ribu gems Apa mungkin ada kesalahan? Kayaknya enggak Tadi juga gue udah ngeliat di WeChat Mandarin Bahasa Mandarin juga gambarnya sama kayak gini ya Jadi sepertinya 6 ribu gems untuk 200 wishing coin itu tidak worth it Tapi kalian harus beli semuanya disini deh Total berapa itu? Sekitar 10 ribu, 14 ribu, 16 ribu, 500 gems 16 ribu, 500 gems kalian harus siapkan mulai besok Untuk bisa dapetin sekitar 30 telur biasa Disini kalian lihat telurnya cuma satu jenisnya Sedangkan nanti kalian bisa ngeliat telur tuh ada 3 jenis disini ya Jadi kalian ingat-ingat dulu ya Disini kita bisa dapet total 30 telur biasa Dengan menggunakan 16 ribu, 500 gems Next, kita punya wishing fountain event Makanya teman-teman kalian butuh banyak nyimpan wishing coin Karena disini jangan pernah main wishing coin Kalau gak ada event gede kayak mulai besok ya Jadi untuk 50 poin sampai dengan 300 poin Itu kalian bisa dapetin total Berapa itu? 20-30 benang Kalian bisa dapet 30 benang dengan 300 wishing coin Sebenarnya enggak 300 wishing coin ya Karena kita bisa main 100 putaran untuk 80 wishing coin aja ya Jadi ada diskon gitu Jadi kita gak perlu habisin 300 wishing coin untuk 300 poin ya Kita bisa main sebanyak 9 kali, 9 ronde ya Jadi ya lumayan Kayaknya minggu besok ini harus habisin wishing coin ini Untuk dapetin si benang-benang yang ntar berguna banget Untuk dapet hadiah yang lebih ya Ini bakal ada banyak banget hadiah di minggu mulai besok ya Jadi kita akan lanjut dulu Berikut kita akan lanjut dulu ke easter egg Oke jadi disini kalian bisa ngeliat Kita punya 3 tipe telur Yang pertama dinamakan telur ordinary Telur biasa Kemudian nomor 2 itu namanya super easter egg Ya telur yang lebih telur pascah yang lebih super gitu kan Terus yang ketiga diamond easter egg atau telur pascah diamond Sunbreak like a diamond Kemudian kita disuruh buka Beberapa easter egg untuk mendapatkan hadiah Oh gitu Jadi kita disuruh buka untuk mendapatkan hadiah Jadi kalau kita dapetin total 150 easter egg Kita bisa dapetin semua yang ada di 10 sampai 150 itu ya Wow keren juga ya Bener gak sih apa gue salah pengertian Kayaknya Open certain number of easter egg Iya kita disuruh open a certain number of easter egg Berarti kita disuruh Kalau misalnya kita punya 150 telur biasa itu Kita bisa dapetin 888 gems 1 hero elite Kemudian 2 puppet 50 Wow Wah ini bahaya nih Disini kita cuma bisa dapetin 30 Kita cuma bisa dapetin 30 telur dari sini 30 dapet apa Cuma dapet hero bintang 5 doang Bentar ya gue cek dulu apa bisa dapet telur lagi Enggak Kita cuma bisa dapet telur di Dari mysterious chest ini dulu ya Oke 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 sip dulu Kita akan lanjut dulu Yang berikut kita punya telur superb yang ada di tengah Itu Gue kurang ngerti yang 10 sampai 25 Kalau Mungkin kalau kita dapet 10 telur superb Kita langsung dapet 1 kotak mysterious Artifact selection chest Atau kita harus dapet 25 telur superb Baru bisa dapet Tapi enggak deh Kalau kita dapet 25 telur superb Kalian bisa ngeliat di paling bawah Kalian bisa milih Pengen dapet mysterious artifact Atau dapet glorious mysterious artifact Kalau menurut gue ya Glorious itu gak usah Untuk Gue tau temen-temen yang di Indonesia Memang banyak suhunya ya Tapi banyak juga pemain-pemain baru Kalian itu gak butuh yang namanya glorious Artifact yang bendera-bendera itu Lewat Gue selalu rekomen untuk player-player baru Player menengah Atau player yang meskipun baru 2 tahun Udah 2 tahun bermain Kalian mungkin masih memerlukan artifact yang lain Bukan artifact bendera ya Jadi lebih bagus Ambil yang di sebelah kiri Kemudian kita punya Diamond Easter Egg Atau yang paling gede Itu 10-20 Kita bisa dapet Wow Ini hadiahnya lebih banyak Tapi kayaknya untuk dapetin Si Diamond Easter Egg Bakal jadi Bakal lebih susah Atau lebih rumit ya Ayo kita lanjut dulu Kita akan lihat ke Rabbit Doll Jadi ini dia Kita disuruh ngumpulin si benang itu Untuk membuat boneka Bentar ya Gue baca dikit During the event Consume sewing kit To make rabbit doll For rich reward Jadi katanya Selama event berlangsung Gunakan benang jahitan itu Untuk membuat boneka kelinci Untuk mendapatkan hadiah yang banyak Kemudian kita disuruh You need to follow 5 steps Instruction to make your own rabbit doll Ntar ada 5 instruksi Untuk mendapatkan Untuk membuat rabbit doll Oke Jadi kalau misalnya gini ya Ntar dulu kita baca dulu semuanya Sampai selesai For each step Choose only one of the four method And get a reward For completing each step Oke sip Yang berikut When you complete all steps You will receive glorious flag Selection chest 1 Dan juga glorious relic 100 as completion reward Jadi kalau kita selesaiin Yang ada disini Kita bisa dapetin Hadiah yang dari atas Terus kalau kita bisa complete Sampai ke 5 step itu Kita bisa dapetin Artifak bendera Kotak artifak bendera Dan juga 100 glorious relic Bagus Oke Sorry gue pilih Lanjut Jadi misalnya ya Kita punya Kita butuh berapa nih totalnya 50 100 150 Jadi kita butuh 150 Saving a kit Atau benang ini ya Kita butuh 150 benang Terus Misalnya Kita punya 10 benang sekarang ya kan Kalian pilih Kalian mau pake metode apa nih Kalian mau pake metode 10 herox summon scroll Atau Kalian mau ngambil 5 telur Atau kalian mau ngambil 40 wishing coin Kalo menurut gue ya Lebih bagus ambil telur Karena ini eventnya Telurnya dibutuhin Butuh banyak telur disini Oke next Setelah itu Kalo kalian punya 20 lagi Si benang Kalian bisa pilih Puppet Puppetnya ada 3 Wow Puppet bintang 6 Ada 3 Atau telur Atau telur Atau 16 Kapak Oke Kalo disini Menurut gue Tetep telur ya Soalnya telur itu Dibutuhin Untuk yang disini Iya gak sih Lebih bagus telur Soalnya Event ini Lebih ke telur Nah Berikutnya Kalo kita punya 30 lagi Si Benang Kita bisa milih Ini kotak nih Gue pernah liat Kotak ini tuh Waktu di event Apa kemarinnya Gue lupa Itu Di dalamnya tuh Berisi hero Di fraksi itu Kemudian skin hero Di fraksi itu juga Ataupun Artifact Yang berhubungan Dengan fraksi itu ya Jadi terserah kalian Kalo kalian Hero nya kebanyakan Yang Fortress Kalian mau pilih Yang di paling pertama Atau forest Yang kedua Yang ketiga shadow Ataupun abis Terserah kalian mau pilih Kotak yang mana Nah yang berikut Kalo kalian punya 40 benang lagi Kalian bisa pilih Kita punya Wow Ini pilihan susah ya Soalnya kita punya Telor Yang Superb ya Kita punya telor yang superb Kita juga punya Puppet Bintang 9 Dan Juga telor Wow Dia dikasih Telor ya Kita dikasih telor Kita dikasih 5 telor Misalnya ya Misalnya ya 10 Dapet telor Superb Kita bisa dapet Kotak Mysterious Artifact Selection chest Menurut gue Lebih worth it Ambil telor Daripada Ambil Puppet ya Kemudian Kalo kita Kalo temen-temen Dapetin Semua 150 Benang ini Kalian bisa Sampai ke Metode yang Paling bawah Eh metode Step yang Paling bawah Itu step 5 Ini juga Hadiahnya keren Kalian dapet 2 Diamond Easter egg Atau Kalian bisa pilih Puppet 10 star Wow Ini pilihan yang Susah ya Menurut gue ya Tapi kalo Well Ingat ya Ini bisa diulang lagi Jadi kalo Misalnya kalian punya 300 300 benang Kalian bisa 2 kali Buat ini Jadi kalian bisa Pilih hadiah Terserah kalian Oke sip Jadi yang pengen Gue bahas sekarang Adalah Kita Kita Langsung apa Kita Tep dulu disini Kita Bahas dulu deh Untuk Kira-kira Kita bisa Dapat Berapa Benang Disini kita Udah dapet 60 ya Bisa sih Sampai dapet 70 Cuman Kita ambil Rata-ratanya aja Yaitu 60 Oke Kita dapet 60 benang Misalnya kan 60 benang itu Akan membawa kita Ke Step Ketiga Kita bisa nyampe Ke step 3 Dengan 60 benang Wow Bisa nyampe Step 3 Keren Berikut Kalau main Wishing coin Kalau teman-teman Udah ngumpulin Wishing coin Kalian main Disini Ntar gue harus Ngitung nih Kalkulator Kalkulator Ini dia Misalnya Kita punya Ini kan kita bisa Main 9 kali 1500 Misalnya 1500 Dibagi 300 Sama dengan 5 5 kali 5 kali Berapa itu 10 30 ya 5 kali 30 150 Wow Kalau kalian punya 1500 Wishing coin Kalian langsung Bisa dapet 150 Benang Dan kalian Bisa selesaiin Satu event Disini Plus Kalau kalian Mana tadi Kalau kalian Main disini Sekali Lebihin Terus sampe Ke lantian 6 Terus dapet 60 lagi Kalian bisa main Sekali lagi Disini Dan dapet lagi Sampai ke Step 3 Wow Ini eventnya Baik banget Kalau kalian Punya 1500 Enggak sampe 1500 sih Soalnya Kan Kalian inget Kita punya Diskon Di wishing coin Kalau main 100 poin Kalian bisa main Pakai 80 wishing coin Doang Jadi Gak sampe 1500 Wishing coin Sekitar 1300 Mungkin Gue malas hitung Tapi Gak Sampai 1500 Kita bisa Dapet 150 Benang Dan Bisa nyampe Ke Step Paling bawah Atau Kalian bisa kombinasi Misalnya Oh Wishing coin Gue gak nyampe Tapi Gue bisa main Yang di Skylebirin Sampai ke Lantian 6 Jadi Kalau mau main Sampai ke Step 5 Setidaknya Kalian main Wishing coin Sampai Dia punya Total 90 90 Total Kalian bisa Dapet 90 Kotak Ini ya Bukan kotak Salah Gue ngomong 90 benang Kalau kalian main Di wishing coin Atau wishing fountain Sampai Dapet 90 benang Plus Di akhir Minggu Kalian main Di skylebirin Dapet 60 benang Kalian bisa selesain Event ini Event ini Baik banget Event ini Baik banget Gue suka Event-event yang Kayak gini ya Keren Meskipun Hadiah paling bawahnya Kalian gak dapetin Mysterious Artifact selection Chess Malahan Dikasih yang Glorious Yang bendera-bendera Tapi gak apa-apa Soalnya dapet 100 100 itu 100 Bulu-bulu ayam Itu juga penting banget 100 Bulu-bulu ayam Plus Hadiah yang dari atas Sampai bawah ini ya Keren Oke kita lanjut ke Informasinya lagi Berikut Idol quiz Oke kita akan lanjut ke Idol quiz Disini Katanya How much do you know About the idol continent Seberapa banyak Kamu tahu Tentang idol continent Jadi Answer 30 questions Jadi akan ada 30 pertanyaan And get reward Jadi akan ada 30 pertanyaan Dan setiap pertanyaan Kalian akan mendapatkan Hadiah Wow Jadi cuma jawab pertanyaan Doang Bisa dapat hadiah Idol hero Baik banget Perhatian Kalian If you fail Kalau kita Kalau kita Salah Mengisi Atau menjawab Pertanyaannya 10 kali Dalam sehari Kita akan gagal Di quiz tersebut Dan kita akan Tunggu sampai besok Soalnya dia akan Ngereset Jadi kita punya waktu Seminggu Untuk bisa nyelesaikan Event Idol quiz Plus Disini ada Tanda kurung Plats Will post A cheat sheet This weekend On all social media Platform Jadi mereka Bakal ada Bakal ngasih Contekan Bakal ngasih Contekan Di Instagram Twitter Kemudian Di Facebook Ataupun di Discord Reddit Entah kalau gue Dapet cheat code Gue bakal langsung Share ke temen-temen Biar kita semua Dapet hadiah Enak nih 30 pertanyaannya Gratis Untuk Dapet 30 hadiah Wow keren Lanjut kita punya Easter package Disini gue Rada-rada bingung Tadi gue Sempet baca Di yang Mandarin Bahasa Mandarin Kalian bisa Ngeliat di bawah ya Disini udah Nggak ada Dolar-dolar gitu kan Tapi kalau yang Yang di Mandarin Yang gambarnya itu Ada Dolar Eh bukan dollar sih Mata uang Mandarin Plus Ada juga yang Kotak Ini juga nih Ada juga yang Telur gini Gue rada bingung Apa kita disuruh Beli Kita disuruh Beli pake telur Atau Kita beli Dan kita dapet Telurnya juga Jadi kita bisa Milih Hah Masa murah banget Easter package Easter package Ini terlalu murah Harganya itu Ntar ya Gue liat harganya dulu Katanya harganya itu Adalah 10 dollar Yang paling kiri itu 10 dollar Kemudian 15 dollar Kemudian 20 dollar Dan Yang paling terakhir itu Free Artinya Atau ya Gue curiganya Kalian Kita harus beli Plus Kita harus punya Jumlah telur ini Kita harus punya 15 telur Untuk bisa pilih Hadiah disitu Mungkin kayak gitu Tapi kita gak tau Yang jelasnya kayak gimana ya Nanti bakal Akan ada informasi Bukan informasi sih Kita akan Ntar besok Kalau udah ada Eventnya udah jalan Gue bakal Langsung buat Videonya Jadi video besok Bukan jam 6 pagi ya Bakal agak telat dikit Oke Next Kita punya Package Untuk A coin The Easter Atau hadiah Si Ini ya Si Homes Yang Transcendence Homes Yang gue hampir lupa Namanya Jadi disini Harganya 1 juta Lebih Belum bajak Dapat 10 ribu Gems Dapat 100 Kapak Dapat 4 Telur Yang Diamond Dapat 200 Wishing Coin Dan Dapat Si Skin Gue gak punya Lagi Kamu Trans Homes Yang Jadi Tapi 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 Ini bagus Ininya Value nya Semakin banyak Kita punya Kapak Semakin Bagus Kita mainnya Di Scalabrine Semakin banyak Benang Yang bakal Kita dapetin Dan Kalian juga Tentu saja Bisa beli Di value Package Untuk telur Tapi Gue gak tau Itu Sesuatu Yang Recommended Apa Nggak Kalau Gue selalu Bilang Value Package Itu Tidak Worth Berikutnya Kita punya Function Updates Oh Ini Cuman Ngomongin Homes Yang Skinnya Easter Magician Udah Ada Di Dalam Paket Disini Silahkan Dibeli Gitu Ya Ntar Gue Masih Bingung Masalah Telur Sini Kita Cuman Bisa Dapat 30 Telur Kita Cuman Bisa Dapat 30 Telur Dari Dari Mana Kita Bisa Dapat Telur Lagi Iya Nggak Dari Tadi Gue Baca Nggak Ada Dapat Telur Ntar Gue Cek Dulu Disini Telur 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 Iya Oh Iya Oke Oke Disini Kita Dapat Hadiah Telur Jadi Kita Sudah Dapat 30 Yang Dari Sini Plus Kita Dapat Juga Yang Dari Sini Misalnya Kita Pilih Telur 1 Jadi Total 25 Telur Biasa Jadi Total 25 Tambah 30 55 Telur Biasa 55 Telur Biasa Akan Dapat Kita Nggak Nampai Sampai Yang Ke 60 Maksudnya Gimana Kita Bisa Dapat Juga 5 Telur Biasa 5 Telur Superb Dan Juga 2 Telur Diamond Mungkin Kita Disuruh Main Sekali Lagi Jadi Kita Sudah Nelesaikan 5 Step Ini Kita Main Lagi Dari Atas Jadi Kita Bisa Total Dapetin Telur Tidak 55 Tambah 25 Lagi 80 80 80 Dapat Apa Cuma Bisa Dapat Puppet Nggak Nggak Nampai 100 150 Pun Nggak Nampai Gimana Caranya Kita Bisa Sampai 150 Berapa Putaran Kita Harus Main Disini Ya Jangan Terlalu Berharap Terlalu Banyak Menurut Gue Cukup Nampai Ke Satu Putaran Setengah Aja Itu Udah Lumayan Bagus Menurut Gue Tergantung Di Dalam Telur Telur Ini Soalnya Katanya Buka Satu Telur Untuk Dapetin Hadiah Jadi Kita Juga Bisa Buka Satu Pertelur Ini Untuk Dapat Hadiah Yang Mungkin Nggak Ada Di Dalam Sini Juga Dan Gue Rasa Hadiah Dari Super Egg Sama Diamond Egg Itu Pasti Bagus Ya Pokoknya Gue Hype Juga Sama Event Mulai Besok Keren Gue Rada Bingung Yang Masih Disini Ya Nanti Besok Kita Akan Lihat Langsung Pas Event Live Yaudah Gitu Aja Informasi Untuk Event Mulai Besok Gimana Tanggapan Kalian Silahkan Di Comment Di Bawah Tentu Saja Kita Bisa Nonton Videonya Berry Juga Nanti Gue Bakal Nonton Videonya Berry Berry Bakal Buat Videonya Juga Kayaknya Malam Ini Jadi Kita Akan Membandingkan Yaudah Sampai Jumpa Lagi Di Video Gue Selanjutnya Tetap Sehat Kesehatan Like Dan Bye Oh Iya Jangan Lupa Semangat Puasanya Bye Bye